Kita beralih ke berita lain, pemirsa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mamuju menggelar dialog kebangsaan lintas agama. Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya penyebaran isu kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama serta isu kebangkitan PKI. Organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mamuju menggelar dialog kebangsaan lintas agama. Kegiatan ini digelar untuk merespon isu penyerangan terhadap pemuka-pemuka agama seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dialog tersebut menghadirkan lima narasumber, yakni pengurus pusat GP Ansor, Kabit Pendidikan Kan Wilke Menak Sulbar, Wakil Ketua PSMTI Mamuju, Tokoh Agama Hindu, dan Tokoh Agama Katolik Santa Maria. Ketua PMII Cabang Mamuju Waiswalkorni mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi dini dengan mengajak seluruh tokoh agama untuk menjaga kebinekaan dan NKRI dari ronrong orang-orang yang ingin memecah belabangsa Indonesia. Pada malam hari ini PMII Cabang Mamuju menggelar dialog kebangsaan lintas agama, dengan menyikapi beberapa kejadian di beberapa daerah, terutama di Jawa dan Sumatera, dalam hal ini penyerangan tokoh agama, termasuk penyerangan tempat ibadah, sehingga terutama di Mamuju dan Sulawesi Barat, agar jangan sampai masyarakat, pengurus agama itu terprovokasi dengan kejadian-kejadian yang ada di Jawa dan Sumatera. Untuk memantisipasi dini kejadian-kejadian tersebut, karena sampai hari ini kejadian-kejadian tersebut ditanggapi miring dengan isu-isu politik, isu kebangkitan PKI, dan isu-isu sara. Selain isu penyerangan, tokoh agama, dialog ini juga membahas isu tentang kebangkitan PKI dan Pilkada Serentak 2018. PMII menyerukan agar sarana dan tempat ibadah tidak dijadikan sebagai tempat kampanye, momentum pilkada, dan pelaksanaan pemilu 2019. Usai dialog seluruh peserta yang hadir kemudian mendeklarasikan penolakan terhadap berbagai isu miring yang beredar, termasuk penolakan untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Para peserta dialog membubuhkan tanda tangan di atas panduk. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.